Kirsa ratusan rider motor trail dari berbagai wilayah di Aceh dan Sumatera Sabtu pagi mengikuti Trail Adventure Jelajah Alam 2019 yang digelar Polores Aceh Besar. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangka memeriakan hut Bayangkara ke-73. Dengan mengambil garis start dari Jantos, Positi, sebanyak 350 rider dari berbagai daerah di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara dilepas langsung oleh Kapolres Aceh Besar AKBP Aisatria Yuda. Para rider ini akan menyusuri kawasan hutan Jantos dan Kutacetgli dengan jarak tempuh mencapai 65 km lebih dengan medan yang biasa-biasa saja hingga medan yang menantang adrenalin para rider. Menurut Kapolres Aceh Besar, kegiatan adventure jelajah alam yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-73 ini bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata alam yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Padahal tujuan daripada dilaksanakannya, event ini adalah untuk tentunya mempromosikan wisata olahraga khususnya adventure trail jelajah alam yang ada di sekutaran Kabupaten Jantos. Sementara itu Wakapolda Aceh, Brigjenpol Suprianto Tara yang juga Ketua Umum Mototrail Aceh menyebutkan untuk kondisi Aceh saat ini sangat aman dan nyaman dikunjungi termasuk bagi para penjelajah alam seperti komunitas mototrail. Selain bisa menyeluruhkan hobi, mereka juga bisa melihat potensi wisata yang tersedia di kawasan alam Aceh Besar. Kita promosi keindahan alam Aceh ini agar lebih dilihat oleh masyarakat luas sehingga masyarakat imit, masyarakat kepada Aceh yang rawan, Aceh yang penuh konflik, Aceh yang tidak aman itu akan hilang. Yang jelas sehingga saat ini Aceh masih kunusif. Kita bisa lihat kemarin kegiatan pilek dan pilpres, Aceh tidak ada kerusuhan. Dia berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Aceh sekarang aman, damai, dan sejauh. Ada pun medan yang dilalui peserta jelajah alam 2019. Selama 5 jam tersebut, diantaranya Tanjakan Bupati, Tanjakan 1001 Alasan, Tanjakan Merah Putih, serta turunan Udin Sebeng.